Pertama, yang perlu diperhatikan penggunaan alat kendiri. Alat pelindung diri dalam pelaksanaan ini adalah masker, yang penting yang perlu diingat adalah pasien yang kita hadapi harus pakai masker, pasien yang kita hadapi harus pakai masker, pesankan, bu jangan patut, kalau ibu pemeriksaan, jangan bersin, itu mimpinya, mimpinya, jangan ngomong, otaknya dikomong, itu sementara ya. Sudah, selanjutnya kita pakai masker, kita pakai masker, kalau ada alat penutup kepala, pakai sarung tangan, memakai sarung tangan, baju boleh pakai baju kerja, kalau memang mau pakai baju kerja, atau kalau memang pakai baju kerja, pakai baju itu nanti, waktu pulang ke rumah, cepat-cepat di cuci, ya, itu ya, itu namanya BPI, kamu kan tahu kan, kalau orang-orang kesehatan tahu BPI. Oke, selanjutnya kita buka satu alat ini, ini kita buka, ini ada satu ini, satu alat kuncinya, ya, masih nol, oke, selanjutnya siapkan, klik habis, siapkan klik. Siapkan klik. Siapkan klik. Siapkan klik. Siapkan klik. Oke, kalau memang ada auto klik, enak auto klik ya. Ini, ini lancet, masih jaman ini lancet. lagi bahwa juga fitur ini ini caranya ditekan 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 pelan-pelan kita lepas nanti darahnya akan menghisap batas garis berada garis ya ya mudah-mudahan jangan lupa lagi lupa Pak gugup ya oke baiklah kita mulai kita cek karena ibu ini ibu alia ini adalah petugas pusko ya kita anggap ODP karena memang dia sering berhubungan dengan masyarakat ya ini Nah, itu ya. ini 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 itu ini Terima kasih telah menonton